Sosok ayah namun sempat didoakan bisa menikah dengan Ustaz Abdul Somad. Namun meski telah dijodohkan, Ustaz Abdul Somad justru akhirnya menikahi wanita yang punya profesi mirip dengannya. Tanggal 28 April UAS menikahi Ustazah Fatimah Az-Zahra yang berwajah cantik. Bukan sekedar cantik, profesi Fatimah sebagai penghafal Quran juga jadi alasan UAS menikah. UAS meminta dijodohkan dengan Fatimah. Kini pasca ditinggal nikah, Ayana yang sempat dijodoh-jodohkan dengan UAS rupanya curhat tengah sakit. Oleh pimpinan Pompas Gontor karena ingin mencari istri yang bisa membantunya mengurus pesantren. Namun bukan gara-gara pernikahan UAS, selebgram Korea yang telah muwalaf dan hijab ini menderita sakit di bagian lutut. Ayana mun curhat sakit. Ini kenapa lututku sakit saat ini, kata Ayana. Di halaman Instagramnya, Ayana juga cerita kalau ia pergi ke dokter karena masalah lututnya itu. Kemarin aku ke klinik karena aku punya masalah dengan lututku jadi aku tidak akan memakai skinny jeans untuk sementara waktu dan mulai olahraga juga. Seru Ayana. Perempuan asal Korea Selatan itu tampak membagikan potretnya mengenakan baju muslim yang cukup glamor. Sedangkan caption yang ditulisnya langsung menimbulkan spekulasi bahwa dirinya akan segera melepas status lajang. I. Said Yes, tulis Ayana Mun yang bikin heboh. Unggahan itu kemudian dibagikan ulang oleh akun Lambe Turah di Instagram pada Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022, dan mendapat banyak komentar netizen. Biasanya Lambe kalau sampai ngetek orangnya gitu berarti marketing, kata salah satu netizen. Yang penting jangan dilamar yang inisial R karena pasti meresahkan, imbuh lainnya. Semoga acara kita lancar sampai hari Haya, neng, tambah lainnya. Sayangnya Ayana Mun belum klarifikasi mengenai postingannya itu. Dia cuma kaget unggahannya sampai masuk akun Lambe Turah. Hahaha sampai di Lambe Turah. Tebak itu tentang apa? Kata Ayana Mun di Instagram story terbarunya. Menilik dari aktivitasnya saat ini, Ayana Mun sendiri sedang berada di Jakarta. Dia menghadiri sejumlah event dan tidak ada tanda-tanda mengadakan lamaran. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Selamat berbuka.